Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas segala karunia dan nikmat yang Allah anubrahkan kepada kita satu diantara anubrah itu adalah Alhamdulillah kita sudah sampai lagi pada tahun baru 1444 Hijriah yang berarti kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk berubah ke arah yang lebih baik karena tema atau setiap kita bicara tentang hijrah atau tema tentang hijrah maka sesungguhnya yang inti dari semua itu adalah berubah selawat dan salam kita aturkan kepada dunjungan kita Muhammad SAW serta keluarga para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaAllah hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai sekilas saja tentang tentang hijrah ketika Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya hijrah itu punya dua esensi utama yang pertama kata Nabi adalah antah jurasayiat hendaknya engkau atau kalian meninggalkan hal-hal yang buruk umum saja hal-hal yang buruk atau berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang buruk tentu kita bicara kita tidak bicara bahwa kita sudah sempurna sama sekali tidak karena apapun itu kita semua punya potensi untuk melakukan kebaikan dan juga seperti halnya kita punya potensi untuk melakukan kebaikan keburukan dan oleh karena itu oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan kita untuk dengan mengatakan antah jurasayiat tadi itu yang kedua yang kedua kata Rasulullah SAW adalah wa'antuhajira ilallahi wa rasulihi dan hendaknya ke engkau atau kalian menuju Allah dan kemenuju Rasulullah SAW dan Nabi melanjutkan dengan mengatakan bahwa bahwa hijrah itu senantiasa ada matukub bilatit taubatu selama taubat itu masih diterima dan walatazalub taubatu makbulatan kata Nabi dan taubat itu akan terus diterima berarti kan kita salah bertobat kita salah beristighfar kita salah minta ampun terus seperti itu terus seperti itu walatazalub taubatu makbulatan kata Rasulullah SAW dan taubat itu akan terus diterima oleh Allah malam taklu asyamsu minal maghrib selama matahari belum terbit dari barat itu kata Rasulullah SAW jadi itu intinya dan itulah pula ketika Nabi mengatakan tentang yang pertama tadi antah jurasayyat rendahnya engkau meninggalkan hal-hal yang buruk itulah ketika Nabi mengatakan pada pat Mekka lah hijrata ba'dal fat atau pada riwayat channel dikatakan lah hijrata ba'da pat kimakka tidak ada lagi perintah hijrah yakni meninggalkan Mekka menuju Madinah ketika itu setelah penaklukan kota Mekka di tahun ke-6 apa-tah tahun ke-7 hijriah itu walakin kata Nabi niatun wajihat yang tersisa adalah atau yang abadi adalah yang abadi adalah niat atau usaha untuk berubah itulah yang tadi makna daripada antah jurasayyat berusaha untuk selalu berubah ke arah yang lebih baik itu yang abadi itu yang abadi dan jihad juga adalah jihad akan akan abadi sampai hari kiamat itu pula ketika Nabi mengatakan jihad jihad itu akan terus ada sampai kiamat jihad dengan segala maknanya tentunya baik bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai kita lanjutkan kajian 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 kita masih tentang tema haji sebenarnya walaupun musim haji sudah berlalu tapi sebagai pengetahuan umum buat kita ada beberapa hal yang saya tidak menyampaikannya secara rinci karena itu biasanya disampaikan pada manasik mengapa mengapa bapak-bapak sekalian saudara-saudara sekalian tema-tema tentang haji itu kita tidak membahasnya secara rinci tidak seperti wudhu sholat dan seterusnya karena haji itu atau ibadah haji itu hanya diwajibkan sekali seumur hidup dan bayangkan sekarang misalnya kabupaten Bogor itu antriannya sudah 20-an tahun kalau tidak salah ya 20-an tahun artinya kalaupun sekarang kita belajar secara rinci 20 tahun lagi baru kita berangkat oleh karena itu saya lebih memilih untuk apa hanya sebahagian saja yang menjadi pengetahuan umum yang kita pelajari atau yang kita bahas sementara nanti untuk hal-hal yang sifatnya rinci itu nanti saat kita manasik haji atau menjelang kita akan berangkat haji insyaallah pada umumnya tema yang kita sudah bahas itu sudah sampai pada tema apa pada hal-hal yang yang substansi yang pokok dalam haji misalnya tentang apa landasan diwajibkannya haji kemudian apa namanya syarat-syarat mutlak yang harus dimiliki ketika kita ingin berhaji lalu kemudian keutamaan-keutamaan yang didapatkan bagi mereka yang sedang atau yang melakukan ibadah ibadah haji kita berdoa tentunya semoga tahun-tahun berikutnya tahun depan normal kuota sudah normal lagi karena kuota tahun ini itu kurang dari 50% kurang dari 50% dari kuota yang sesungguhnya yang ada beberapa hal yang diperbolehkan bagi orang yang berikram kita sudah bahas tentang ikram kemarin atau dua bulan yang lalu nah ini jadi pengetahuan umum saja bahwa yang pertama atau diantara perkara yang diperbolehkan bagi orang yang sedang ikram adalah mandi dan berganti pakaian jadi ketika orang sudah memakai pakaian ikram dan sudah bertalbiah sudah berniat sudah berniat maka dia boleh kapan saja kapan saja mandi ataupun mengganti apa namanya mengganti pakaian pakaian yang dimaksud yang diganti tentu adalah pakaian ikramnya pakaian ikram dengan untuk pakaian ikram laki-laki dan bagi perempuan karena perempuan itu tidak ada ketentuan perempuan itu pakaian ikram kalau laki-laki kan putih ya putih tanpa jahitan kan itu ya putih tanpa jahitan kalau perempuan adalah pakaian ikram perempuan itu adalah apa yang mereka pakai itulah pakaian ikramnya jadi tidak ada yang dibuka tidak ada yang dilepas kalau perempuan apa yang mereka pakai saat bertalbiah saat memulai berniat itulah pakaian ikramnya perempuan beda dengan kita laki-laki karena harus memakai atau disyaratkan memakai pakaian yang putih tak berjahit putih putih tak berjahit itu yang pertama yang kedua yang kedua adalah mengenakan celana dalam jadi saat masih ketika orang orang apa namanya berpakaian ikram masih boleh tapi setelah nanti sudah bertalbiah sudah mulai berniat sudah mulai berniat maka disana disana harus dilepas semuanya disana harus dilepas semuanya kan waktu kita membahas tentang pakaian ikram orang boleh pakai dari bandara Soekarno-Hatta misalnya kita berangkat dari kita bicara dari Jakarta dari Bogor orang yang sudah menggunakan pakaian ikram misalnya yang putih putih itu berangkat dari Soekarno-Hatta dia masih boleh pakai celana dalam masih boleh masih boleh yang lain masih boleh pakai peci atau tutup kepala misalnya di pesawat karena tidak mungkin kalau di pesawat selama 8-9 jam itu akan kedinginan kalau tidak menutup kepala dan seterusnya tetapi nanti kalau sudah sudah sampai pada mikat sudah sampai pada mikat makani tempat berikhrap itu dan kita sudah membahas bahwa ada yang ada yang memang melakukannya sesuai dengan apa yang disunnahkan Rasulullah SAW misalnya kita yang datang dari Indonesia karena kita segaris dengan Yaman maka tempat bermikatnya berikramnya itu adalah namanya Yalamlam yang kira-kira 15 atau beberapa menit sebelum mendarat di Jeddah mendarat di Jeddah tapi kemudian orang yang naik pesawat atau naik kendaraan darat mungkin gampang bisa berhenti sejenak tapi orang yang kita di atas pesawat itu kan tidak mungkin kita menghentikan pesawat lalu kemudian orang turun lalu kemudian berihram itu gak mungkin yang ada adalah sebahagian orang jadi kalau kita dari Indonesia sebahagian ada yang sudah pakai pakaian ihram dari Soekarno-Hatta tapi Pakai jaket pakai peci silahkan nanti sampai di yalam-lam baru kemudian dibuka yang pakai celana dalam dibuka celana dalamnya yang pakai peci dilepas pecinya ada juga yang sudah menyiapkan pakaian ikramnya di tas kecil misalnya atau di kantong-kantong plastik pas menjelang yalam-lam itu pakaian yang ada dilepas kemudian mulailah pakai di atas pesawat sambil berdiri sambil pesawat terbang sambil orang itu menggunakan pakaian ikramnya itu model kedua model kedua karena dia ingin tetap ber ikram memulai dari yalam-lam tadi itu nah yang ketiga adalah seperti patwa ulama Saudi dan itu muhinya kalau kita ya majelis ifta muhinya kalau Indonesia itu sudah mempatuakan bahwa jeddah adalah bagian terbang bagian datang melalui bandara jeddah King Abdul Aziz itu jeddah adalah tempat mikat yang sah jeddah adalah tempat mikat yang sah maka di bandara jeddah itulah kemudian oleh pemerintah Arab Saudi disiapkan semuanya disitu kamar mandi yang banyak yang musallah musallah yang banyak dan seterusnya supaya kemudian orang bisa melakukan apa namanya berikram di tempat tersebut di tempat tersebut jadi kira-kira begitu tiga model bagi yang datang melalui jeddah tapi yang datang melalui bandara Madinah bandara Madinah yaitu kalau apa golombang satu ya kalau kita dari Indonesia itu golombang satu jama' haji ya kan orang ke Madinah dulu kalau kalau golombang satu itu ke apa namanya ke Madinah dulu yang datang dari Madinah tidak ada masalah jadi tidak ada tidak ada yang berpakaian ihram dari bandara Soekarno-Hatta itu gak ada tidak ada yang berdiri di atas pesawat untuk menggunakan pakaian ihram itu juga tidak ada kenapa karena kita tidak melalui mikat terbang ke Madinah itu tidak melalui apa namanya tempat mikat itu nanti setelah kita menginap di Madinah kalau jama' haji kan delapan hari ya lapan hari di Madinah untuk mendapatkan arba'in itu arba'in yang menurut saya bapak-bapak sekalian nanti kalau ada di antara bapak-bapak yang ingin berhaji tahun-tahun berikutnya bolehlah kita konsultasi lebih 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 detil lebih rinci ya lebih rinci sebab program pemerintah atau departemen agama yang digagas dengan istilah arba'in itu empat puluh waktu itu luar biasa menurut saya luar biasa tapi sebahagian jama'ah sebahagian jama'ah tidak memanfaatkan itu dengan baik tidak memanfaatkan itu dengan baik padahal padahal apa esensi daripada arba'in itu adalah berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang memang hadis itu hadisnya da'if lemah dari sisi dari sisi sanat tetapi ini kan bukan sesuatu yang wajib atau apa namanya wajib atau haram bukan ini adalah namanya fadilah amal amal-amal yang utama ketika ketika kemudian dalam makna hadisku mengatakan barang siapa yang sholat empat puluh waktu berturut-turut empat puluh waktu berturut-turut delapan hari itu yang itulah yang dimaksud dengan arba'in itu empat puluh waktu berturut-turut berjamaah di masjid pada jamaah gelombang pertama seperti tadi kita sholat kan ada gelombang kedua biasanya kan ada orang yang datang berikutnya dan seterusnya dan bertakbiratul ikhram bersama imam itu syaratnya empat empat puluh waktu berturut-turut berarti delapan hari delapan malam berjamaah di masjid di masjid atau di musallah terserah berjamaah di masjid atau di musallah pada sholat gelombang jamaah gelombang pertama bukan gelombang kedua bukan gelombang ketiga dan bertakbiratul ikhram bersama imam artinya dia sudah ada di baris di sob sebelum imam memulai takbiratul ikhram dan bertakbiratul ikhram bersama imam kata rasulullah s.a.w. diharamkan kulitnya disentuh api neraka itu dasarnya sebenarnya ya itu dasarnya sehingga kemudian ada istilah arba'in nabawi itu kan arba'in nabawi karena untuk mengambil arba'in itu di meka atau di masjid haram itu agak sulit bagi kita terutama jamaah indonesia kenapa sulit bapak-bapak sedar sekalian karena rata-rata tempat atau pemukiman hotel-hotel kita di meka terutama jamaah indonesia itu agak jauh dari masjid masjid haram paling dekat itu 1,5 atau 2 kilo itu paling dekat dan ada yang sampai 6-7 kilo 6-7 kilo jadi untuk sampai ke masjid haram itu menyuridkan buat kita untuk datang setiap waktu dengan syarat-syarat yang tadi kalau 40 hari 40 waktu salat mungkin kita bisa 40 waktu salat tapi yang agak susah kita raih nanti adalah mungkin untuk gelombang pertama juga bisa tapi mungkin agak susah adalah bertakbiratul ikhram bersama imam itu mungkin yang agak berat kita dapatkan kalau di masjid haram karena tidak mungkin kita lima waktu tinggal di dalam masjid karena hotel kita harus kembali ke hotel makan segala macam nah kalau di Madinah itu tidak ada hotel yang jauh dari dari masjid semua bisa dijangkau dan tanpa kendaraan semua bisa dijangkau dengan jalan kaki yang penting kita jamaah menyadari bahwa saya ada target targetnya apa adalah 40 waktu berjamaah di masjid jamaah gelombang pertama bertakbiratul ikhram bersama imam itu harus jadi azam jadi tekad jadi tekad barulah kemudian kita berusaha dengan sekuat tenaga dengan semampu yang bisa kita lakukan baru kita ketemu namanya arba'in nabawi itu yang seperti yang sudah diprogram oleh Departemen Agama dalam hal ini sudah sejak lama nah saudara sekalian kemudian yang dibolehkan dalam ikhram kita kembali adalah menutup wajah menutup wajah lalu berikutnya adalah mengenakan hub atau bagi perempuan hub atau sepatu sepatu yang menutupi mata kaki hub kita sudah membahas hub waktu kita beberapa tahun yang lalu membahas wudhu atau mengusap hub kemudian menutup kepala karena lupa menutup kepala karena lupa tiba-tiba Pak Haji Salim bapak pakai peci Pak muka pecinya bapak kan lagi lupa artinya ikhramnya tidak batal kalau dia memakainya karena lupa karena saat orang sudah bertalbias sudah berniat maka tidak boleh lagi pakai celana dalam tidak boleh lagi pakai penutup kepala dan seterusnya berikutnya adalah berbekam memecah bisul atau jerawat misalnya ada yang jerawatan lalu kemudian dipecahin jerawatnya boleh tidak ada masalah tentang itu atau mencabut gigi ada yang sakit gigi tiba-tiba harus dicabut seterusnya atau memotong urat mungkin tidak terjadi hal-hal itu tidak terjadi jarang terjadi rata-rata orang kalau sudah dalam prosesi haji itu tidak sempat lagi berbekam kalau pun ada bisul mudah-mudahan tidak adalah kira-kira begitu kemudian tidak sempat lagi ke dokter mencabut gigi walaupun kalau itu terjadi itu tidak mengapa makanya itu dibolehkan lalu berikutnya adalah menggaruk kepala dan tubuh bolehkah garuk-garuk boleh kalau gatal terserah kemudian berikutnya adalah bercermin dan mencium bau yang harum mencium bukan memakai wangi-wangian semprotan tapi mencium bau-bau yang harum silakan saja ini sambil ikram pergi ke toko mau beli parfum jadi dicobanya bukan disemprotkan ke kulit atau ke baju tapi cukup dengan menciumnya cukup dengan menciumnya kan ada kan kalau kita ke supermarket ada kertas kecil kemudian kita diberikan oleh penjaga toko untuk menciumnya dengan cara itu boleh tapi tidak boleh dengan menyemprotkan harum-haruman atau minyak wangi ke pakaian kita ataupun ke kulit kita setelah berikram setelah berikram kemudian memakai sabuk untuk mengamankan uang dan mengenakan cincin biasa lihat sabuknya baik sabuk lebar itu besar itu untuk mengamankan apa namanya pakaian ikram kita jangan sampai melorot jangan sampai melorot itu berbahaya membahayakan orang lain jadi jangan sampai melorot maka kita pakai sabuk nah sabuk itu bukan bagian dari pakaian ikram maka kalau pun sabuk itu berjahit itu dibolehkan karena itu bukan bagian dari pakaian ikram itu hanya bagian dari pengamanan saja untuk mengamankan atau misalnya ada orang bawa uang ditaruh di sabuknya gitu ya karena pas sering sekali terjadi ada orang kehilangan atau jatuh dan seterusnya dan seterusnya kemudian memakai celak apa namanya yang di mata itu ya lalu berteduh dengan payung tenda atap atau yang sejenisnya jadi menutup kepala pakai peci tidak boleh tapi pakai payung oke pakai payung boleh pakai payung boleh asal payungnya jangan duit apa jangan rapat di kepala gitu ya jangan pakai payung kalau misalnya bawa sorban kayak gini Bapak Haji bawa sorban boleh sorbannya di atas asal jangan dirapatkan di kepala ada lagi misalnya adalah memakai bagi perempuannya memakai daun pacar itu ya apa untuk kuku ya pacar kuku lalu berikutnya memukul boleh memukul memukul orang maksudnya memukul pembantu memukul pembantu meskipun dengan alasan untuk mendidiknya kalau untuk alasan untuk mendidik tapi kalau tidak kalau bukan untuk mendidik karena marah misalnya maka tidak boleh ada tidak boleh ada 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 pemukulan misalnya atau tidak boleh memukul orang dan seterusnya membunuh lalat kutu binatang dan semut itu masih dibolehkan misalnya lalat atau ada semut dan seterusnya kemudian membunuh lima hewan fisik dan segala sesuatu yang membunuh lima hewan fisik dan segala sesuatu yang menyakiti misalnya apa itu yang hewan yang menyakiti misalnya ular lipan segala macam ya jangan dibiarkan kalau ada masuk ke kamar hotel misalnya harus dibunuh sekalipun kita dalam keadaan yang tidak boleh dibunuh adalah binatang buruan binatang buruan tiba-tiba karena bapak punya hobi berburu disini sampai disana ketemu rusak misalnya di halaman istana istana bogor tiba-tiba kemudian naluri memburunya muncul lalu kemudian atau ketemu di padang pasir ketemu di padang pasir misalnya itu tidak boleh hanya binatang-binatang yang membahayakan saja dan disini sudah di di apa namanya disebutkan ada lima yang pertama itu adalah ada lima hewan pasir yang boleh dibunuh di tanah haram pertama tikus yang kedua kalajengcing yang ketiga burung raja wali yang keempat burung gagak dan yang kelima adalah anjing yang galak ada catatannya ya anjing yang galak jangan bukan asal anjing tapi anjing yang galak bapak sekalian mengapa hanya binatang ini yang disebut tentu karena binatang inilah yang ada di sana yang ada di sana artinya yang apa namanya yang hidup di sana adalah binatang-binatang binatang-binatang tersebut yang kemungkinan akan bertemu dengan binatang itu misalnya tapi sejauh ini sepertinya orang tidak pernah ketemu dengan dengan yang namanya saya tidak tahu kalau bapak-bapak pernah ketemu tikusnya saya tidak tahu pernah ketemu tikusnya pernah ketemu kalajengcing mungkin kalau kalajengcing mungkin iya raja wali mungkin raja wali tidak ada lagi burung gagak dan anjing galak kita tidak pernah menemukan anjing di Mekah dan Madinah kita tidak pernah karena memang tidak ada orang yang memelihara memelihara anjing tapi kemungkinan itu mungkin ada mungkin nah itu kira-kira hal-hal yang dibolehkan dilakukan selama kita berikram nah supaya imbang maka ada beberapa hal yang dilarang nah ini yang dilarang yang pertama adalah saat melakukan ikram syariat Islam telah menetapkan beberapa larangan yang seyokiannya tidak dilakukan oleh orang yang sedang ikram diantaranya adalah hubungan suami istri ya Pak ya jadi kalaupun berangkat bersama istri istri misalnya berhaji maka selama berikram selama berikram maka tidak boleh ada hubungan suami istri boleh mencium boleh mencium istri misalnya gitu ya tapi mungkin mencium jidatnya tapi kalau bisa dihindari hal-hal yang bisa yang bisa meransang atau memancing memancing jadi tidak tidak ada tidak boleh ada hubungan badan antar suami istri selama dalam keadaan berikram kapan baru boleh baru boleh setelah melontar jumrah akabah pertama lalu jalan kaki malah langsung menuju ke ka'bah tawaf ifadah maka sebahagian orang sebahagian orang jalan kaki dari apa namanya dari dari minah dari setelah melontar jumrah yang pertama hari pertama tanggal 10 hijriyah hari lebaran kalau kita disini pas kita lebaran disini orang haji lagi melontar jumrah akabah setelah melontar jumrah akabah itu harus berjalan kaki menuju masjidil haram untuk tawaf ifadah kenapa harus berjalan kaki saya bilang karena tidak ada kendaraan tidak ada kendaraan hanya ada kendaraan di jalan hanya kendaraan polisi sama ambulans tidak ada kendaraan yang lain sampai logistik juga gak ada karena sudah di drop sebelum sebelum ukup jadi tidak ada kendaraan jangan mimpi ada motor ada ojek ada gojek gak ada gak ada gak ada grab grab car gak ada sama sekali gak ada jadi harus jalan kaki dari setelah melontar jumrah di minah itu lalu berjalan kaki menuju ke ke kaabah untuk tawaf ifadah kemasin haram itu jaraknya kira-kira 6 atau 7 kilo 7 kilo berjalan kaki di tengah terik matahari kan setelah melontar kira-kira jam-jam 8 jam 9 jalan kaki ke sana dan banyak yang melakukan suami istri misalnya setelah itu kemudian baru mereka boleh bercinta setelah itu baru mereka boleh boleh melakukan hubungan suami istri maka bapak-bapak mungkin biasa dengar cerita para jam haji ada namanya kamar cinta ada kamar cinta di hotel jadi saya dengan saling gantian eh lu 2 jam ya gua 2 jam kira-kira diatur damai lah antar sesama pemilik kamar atau yang yang tidak melakukan itu dari melontar jumlah kembali ke kembali ke apa namanya ke tenda kembali ke tenda dia tidak tidak langsung untuk melakukan tawaf upadah maka kan kamarnya kosong pinjam dong kuncinya pinjam dong kuncinya boleh melakukan hubungan suami istri setelah tawaf upadah jadi sebahagian orang tawaf upadah dengan niat karena ingin bercinta dengan antar suami istri sebahagian yang lainnya biar cepat selesai biar cepat langsung gelar haji gitu ya pak haji dan seterusnya jadi ada motif orang macam-macam atau niat orang macam-macam dan sah-sah saja tidak ada masalah tentang itu itu yang pertama kemudian jadi melakukan hubungan badan seperti tadi saya bilang boleh mencium tapi hanya mungkin cium tangan atau cium jidat tidak pada ciuman yang meransang atau yang yang memancing untuk melakukan melakukan itu gitu ya tentu dan tidak boleh membelai-belai istri dengan syahwat jadi itu ini harus disampaikan secara 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 detil supaya kita mengerti tentang tentang itu dan berbicara tentang hal yang berkaitan dengan persetubuhan jangan dibicarakan jangan dibicarakan jadi jangan dibicarakan jangan ada jangan memancing untuk terjadi terjadi hubungan itu terjadi hubungan itu itu yang pertama terutama tentu tentu yang dimaksudnya adalah mereka yang berangkat suami istri ya yang berangkat suami istri yang kedua adalah melakukan kejahatan dan kemaksiatan yang dapat mengeluarkan dari ketaatan kepada Allah ya apapun keapapun bentuk kejahatannya yang mengeluarkan seseorang dari ketaatan kepada Allah karena ketika kita sedang berikram bapak sekalian ketika kita sedang berikram maka sebenarnya hanya ada satu hanya ada satu hal yang harus kita lakukan adalah taat kepada Allah taat kepada ibadah kepada Allah ibadah kepada Allah yang ketiga adalah melakukan perdebatan dengan teman pelayan atau orang lain berdebat kadang-kadang rasa egoisme kita muncul aslinya kita ketika masih di Bogor tiba-tiba muncul disana disini tidak mau kalah maunya pokoknya pokoknya disini ada orang yang berprinsip pokoknya tidak ada diskusi sampai disana dia pasti bentrok dengan temannya yang sekamar kan kita belum tentu belum tentu sekamar dengan yang satu al-muktaqid belum tentu kita mungkin sekamar dengan orang cibinong dengan orang mana dan seterusnya kita tidak pernah ketemu disini tiba-tiba kemudian kita sekamar disana nah disitulah kemudian kadang-kadang muncul terutama misalnya ada orang yang tidak tahan AC ada yang tidak bisa tidur tanpa AC inilah kebiasaan bapak yang ada disini yang rumahnya yang kamar tidurnya ber AC misalnya di kantor ber AC di mobil ber AC tiba-tiba sampai di Mekah ketemu dengan bapak-bapak atau dengan teman kamar yang punya alergi AC nah gimana cara bagaimana jalan keluarnya kalau ketemu begitu akhirnya terjadi apa perdebatan sampai pertengkaran padahal dia sedang berikram pak gak boleh pak egoisme itu harus ditekan habis sabar pak cari jalan keluar cari jalan keluar mungkin bisa kita negosiasi dengan tetangga kamar kita kebetulan ada satu kamar yang misalnya semua penduduknya semua penduduknya tidak suka AC kecuali satu nah ambil yang satu itu yang suka AC kemudian kirim yang yang dan seterusnya itu yang sering terjadi yang sering terjadi masalah perdebat apa berdebat terutama tentang masalah-masalah di internal di kamar-kamar kita kamar-kamar kita tetapi intinya bapak sekalian tidak boleh ada tidak ada tidak ada perbuatan tidak ada perbuatan buruk tidak ada bantah-bantahan tidak ada orang yang saling-saling berdebat dan seterusnya jadi dilarang melakukan perdebatan dengan teman pelayan atau orang lain bapak lagi ikhram sambil belanja di toko misalnya kan di setiap hotel pasti ada toko di bawahnya atau hampir semua hotel ada toko di bawahnya lalu kita berdebat dengan mereka dan seterusnya dan seterusnya jangan melakukan itu sabar dulu sampai selesai haji kalau mau berdebat kalau kan ada orang begitu pak ada orang yang begitu ada orang yang membawa kebiasaannya dari sini sampai disana muncul disana muncul aslinya pak tidak apa-apa kita hidup palsu sementara disana hidup palsu ya maksudnya saya adalah orang yang disini disini egois dia adalah orang egois sampai disana belajarlah untuk apa namanya menjadi makhluk sosial gitu ya makhluk sosial belajar palsu kan berarti nanti sampai lagi di tanah air baru egois lagi silahkan gitu ya tapi sampai ketika sudah sudah berihram tidak apa-apa hidup palsu dululah hidup palsu kalau kalau tidak bisa dirubah jadi bapak sekalian selama kita berihram maka Allah mengatakan badan siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan bulan itu akan mengerjakan haji yang sudah berihram maka tidak boleh ada rapas berbuat pasik dan berbantah-bantahan di dalam dalam masa mengerjakan haji rapas itulah berbuat sesuatu yang ya na'udzubillah misalnya apa namanya mungkin yang yang zina atau yang yang berdekat-dekatan dengan itu perbuatan-perbuatan buruklah kira-kira begitu atau mencuri pusuk mungkin mencuri pasik perbuatan-perbuatan dosa-dosa lainnya dan walajidal dan jangan berbantah-bantahan nah kalau misalnya misal itu terjadi pak bapak yang sudah ngaji sudah mengerti dari awal bapak yang nahan diri kan tidak tidak ada bantah-bantahan kalau hanya satu pihak kan karena itu kita ketemu pak saya ketemu dengan orang itu kita satu jam sama orang Bogor sama orang Bogor karena yang satu egoisnya muncul dan dia bertahan dengan egois dengan perasaan dia sendiri ada satu sudah almarhum ada satu kalau saya ini kalau kita ketemu di Bogor dengan gaya begini saya pukul dia saya tahan jangan ada kata-kata seperti itu karena jangan sampai benar-benar terjadi pertengkaran kita dalam masa-masa yang dimana kita harusnya dekat dengan Allah SWT banyak pak pengalaman-pengalaman itu luar biasa yang ketiga yang keempat adalah memakai pakaian yang berjahit seperti gamis baju panjang yang terdapat penutup kepala pakaian luar yang panjang atau jubah celana pendek atau memakai penutup kepala seperti peci seperti sorban songkok topi dan pakaian lain yang sejenis jadi tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit itu khususnya bagi laki-laki khususan bagi laki-laki kecuali tadi sabuk karena sabuk itu bukan pakaian ikhram hanya bagian dari pengamanan pengamanan saja supaya misalnya menghindari tidak melorot tapi biasanya sih pak kalau kita sudah memakai pakaian ikhram dengan cara yang benar insya Allah tidak bakal melorot karena itu akan dipakai tidur akan dipakai tidur orang tidur tanpa celana dalam berempat di dalam kamar kan potensi potensi itu ada kan potensi itu ada hati-hati sekali hati-hati sekali bagi orang yang sedang ikhram juga diharamkan memakai pakaian yang diian apa namanya yang beraroma wangi beraroma wangi jadi lalu juga dilarang memakai sepatu dan seterusnya yang bolehnya adalah adalah sedang itu hal-hal yang apa namanya yang dilarang selama itu berikutnya adalah memotong kuku mencukur atau menggunting rambut baik rambut kepala maupun rambut yang lain paham ya Pak rambut yang lain rambut yang di bawah jadi kalau mau potong-potong sebelumnya gitu ya mau bercukur bercukur sebelumnya bercukur sebelumnya kalau mau bercukur kalau mau dipendekan dipendekan sebelum berikhram setelah memakai pakaian ikhram maka tidak boleh lagi ada 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 memotong kuku tidak boleh lagi ada memotong kumis memotong jenggot dan seterusnya biarkan dia panjang sampai selesai prosesi prosesi haji Allah mengatakan dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat menyembelihannya sampai selesai apa namanya haji bapak sekalian saya lanjutkan dulu kemudian mengoleskan minyak wangi baik di tubuh ataupun pakaian kalau sudah berikhram kalau mau oleskan sebelumnya maka ketika kita mandi ikhram mandi ikhram baik yang mandi di jeddah atau mandi di bir ali yang dari arah madina maka kita boleh pakai sabun boleh pakai sabun mandi saat mandi setelah berpakaian ikhram setelah berniat setelah bertalbia maka tidak boleh lagi memakai apa namanya wangi wangian bahkan dulu ustadz yang membimbing kita dulu dulu itu sampai saya bawa ini pak saya bawa minyak apa namanya minyak apa semacam aroma terapi itu ya itu pun itu pun dilarang dilarang karena beliau hanya ragu aja ragu daripada kita ragu mending tidak mending tidak jadi tidak menggunakan hal-hal yang sifatnya wangi-wangian setelah berikhram sebelum berikhram silakan silakan lalu mengenakan pakaian yang dicelup dengan bahan pewarna yang wangi bahan pewarna yang wangi misalnya insya Allah ini tidak terjadi untuk orang Indonesia kemudian berburu tadi berburu tidak boleh naluri memburunya muncul di sana karena ketemu dengan rusa di padang pasir misalnya lalu memakan hewan buruan berburu tidak boleh memakan hewan buruan tidak boleh hasil buruan orang yang boleh dimakan apa ya hasil potongan yang daging yang dibagi-bagi dan kalau kita misalnya di sini rendangnya segini-gini kecilnya di sana 4 kali lipat ayam itu cuma dibagi 4 satu ayam besar itu cuma dibagi 4 di sini dibagi 10 kalau tidak salah kalau kita ada pesta-pesta dibagi 10 coba tanyalah yang warung-warung padang ayamnya dipotong berapa disana biasanya cuma dibagi 4 kemudian cukup inilah kira-kira hal-hal yang tidak boleh lakukan selama kita berikram baik berikram saat haji maupun berikram saat umrah cuma kalau umrah waktunya pendek kalau kita berumrah umrah itu bisa selesai dalam hitungan jam 1 jam 2 jam sudah selesai yang lama itu adalah karena kita pakai berikram dari jeda perjalanan ke Mekah kira-kira 2 jam kurang lebih 60an kilo 2 jam atau 3 jam karena biasanya macet menuju hotel dari hotel 4 jam kemudian sekitar 7 jam dari awal ikram kalau langsung sampai hotel langsung turun untuk berumrah itu 7-8 jam kemudian sudah selesai ambillah waktu paling panjang 12 jam paling panjang 12 jam umrah sudah selesai kalau haji kan berhari-hari berhari ikramnya berhari-hari saya kira itu bapak sekalian saudara-saudara yang saya hormati mudah-mudahan ini adalah ini apa pengetahuan umum saja buat kita insyaallah siapapun diantara kita yang akan berangkat umrah atau berangkat haji tahun-tahun berikutnya nanti kita bisa pendalam lebih jauh lagi karena sekarang umrah sudah dibuka umrah sudah dibuka umrah silahkan silahkan dan apa namanya sudah bahkan kalau tidak salah tidak ada batasan jumlah lagi sekarang sudah sudah bebas jumlah berapapun yang akan berangkat subhanakallahu mabihamlik sudallailaha ila anta astagfir quatuh bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sabar